Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan om swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa, tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rejeki yang melimpa dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah Sobat Sosial, kali ini saya akan membahas informasi penting terkait bantuan BSU atau Bantuan Sosial Upah atau biasa dikenal dengan Bantuan BPJS, Ketenaga Kerjaan. Nah, hari ini Bantuan Sosial Upah itu sudah cair untuk tahap yang kedua. Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini terkait pencairan bantuan sosial. Bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini bermanfaat, silakan untuk diklik like dan dibagikan ke media sosial yang lain, baik di media sosial Facebook ataupun di grup-grup WhatsApp. Silakan Sobat Sosial untuk saling berbagi informasi ini. Bagi Sobat Sosial yang sudah subscribe, tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan untuk Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar YouTube. Nanti kami akan jawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Nah, Sobat Sosial, kita langsung saja pada pembahasan informasi pencairan bantuan sosial upah untuk tahap yang kedua. Sobat Sosial, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengatakan bahwa bantuan BPJS Ketenagakerjaan jika tahun lalu penerima bantuan subsidi upah ini sebesar 2,4 juta rupiah. Maka di tahun ini itu diturunkan menjadi 1 juta rupiah dan hanya sekitar 8,7 juta penerima di tahun 2021 bagi seluruh pekerja, buru, karyawan atau guru yang mempunyai gaji di bawah 3,5 juta rupiah. Untuk informasi mengen isminya adalah bahwa yang pertama, sumber data ini diambil dan dipilih berdasarkan data ketenaga kerjaan. Dan yang kedua, bahwa perusahaan agar segera mengajukan daftar nama pekerja bagi yang belum daftar. Jadi harap segera melapor dan menyerahkan datanya ini ke perusahaan terkait. Dan ketiga, bahwa data penerima akan dilakukan scanning dan pengecekan agar sesuai dan terhindar dari duplikasi data atau data ganda. Baik itu dari nama, nomor NIC, nomor rekening, serta sektor kerjanya juga dilakukan pemadanan data dengan bantuan pemerintah yang lain. Sehingga tidak ada bantuan ganda yang diterima yang disebabkan karena berbeda kementerian. Dan yang selanjutnya, bahwa bantuan akan langsung diseluruhkan lewat rekening penerima. Jadi bagi yang punya mobile banking, silakan bisa dicek lewat HP. Bagian yang tidak punya, bisa juga langsung menanyakan ke banknya jika misalnya ada pencairan. Sedangkan untuk bank penyalur adalah bank Himbara, yaitu bank BRI, bank Mandiri, bank BNI, dan juga bank BTN. Sementara untuk di wilayah Aceh, itu diseluruhkan melalui bank syariah Indonesia. Bahkan tetapi, jika boleh mempunyai rekening dan lolos verifikasi, untuk mendapatkan bantuan subsidi upah, segera untuk membuat rekening secara kolektif oleh pemerintah agar bisa efisien tentunya. Nah, saat ini pencairan bantuan sosial upah untuk tahap yang kedua, itu sudah dicairkan kepada 1,25 juta pekerja, baik itu guru, karyawan, guru, yang merupakan gaji di bawah 3,5 juta. Sementara untuk pencairan bantuan sosial upah di tahap yang pertama, itu sudah dicairkan sebesar 1 juta rupiah kepada seluruh penerima bantuan sosial upah. Dalam hal ini, karyawan, guru, guru, dan sebagainya, itu sudah cair di tahap yang pertama, dan tentunya belum semua dicairkan. Dan saat ini, di tahap kedua, itu juga sudah mulai dicairkan, dan pengalaman sebelumnya memang ada keterlembatan pencairan, dan itu dari pihak bank BCA dan juga bank swasta, itu agak terlambat pencairannya, dan saat ini, itu sudah ada beberapa yang sudah dicairkan. Saat ini, bantuan sosial upah tahap 2, dengan jumlah penerima yang dilaporkan oleh BPJS kepada pihak ketenaga kerjaan, itu berjumlah sebanyak 1,25 juta pekerja, dengan jumlah penerima per orang itu 1 juta rupiah. Dan bagi yang belum mendapatkan bantuan sosial upah di tahap yang pertama, mungkin saja saat ini, itu sudah masuk pada tahap yang kedua, dan itu sudah akan segera dicairkan. Jadi, sekali lagi, pastikan, untuk para penerima bantuan sosial upah, untuk bisa mengecek langsung ke ATM atau ke bank, atau juga bisa lewat SMS banking. Nah, sobat sosial, itulah informasi terkait bantuan sosial upah yang sudah cair pada tahap yang kedua ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi yang baik buat kita semua. Terima kasih, salam sosial, dan salam kemanusia. Terima kasih, salam sosial.